Oke, untuk nama tersebut namanya yang barusan disebutnya Sudah mendaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan di tanggal 30 Januari 2024 Sore hari, atas nama? Atas nama Ria Yunita, melawan T. Rus Hariyandi Nama tersebut telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara ikut Dengan nomor perkara 547 perdata gugatan tahun 2024 Yang mengajukan gugatannya adalah penggugat Kalau melalui perbuan ya istrinya Mengajukan tuntutan gugatan kumulasi Kumulasi itu artinya Tuntutan pertama kumulasi cerai gugat, hadonah, dan nafkah anak Jadi ada tiga cerai kumulasi, cerai artinya ada embel-embelnya Jadi cerai gugat digabung, digabung dengan hadonah anak serta nafkah anak Alas penggugat mengajukan ke pengadilan Agama Jakarta Selatan Ada alasannya yang terdiri dari biasa ya Namanya dalil-dalil gugatan penggugat Alasan yang diajukan bahwa keduanya itu telah menikah Telah dikaruniai anak Sehingga anak itu memerlukan pengasuhan, memerlukan biaya hidup untuk pengasuhan Itu alasannya Alasan cerainya sendiri itu sangat penyakit? Alasan cerainya secara spesifik memang ada Tapi masih secara global belum secara spesifik diajukan disini Yang intinya mah, bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa Karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan Dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa Dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayuman, dan lain sebagainya Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuhan anak tersebut Agar jangan ke mana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuhan anak tersebut Serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan pengasuhan anak itu perlu biaya hidup Maka dia juga mengajukan, apa namanya, gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut Maksudnya, maksudnya kalau bercerai itu kan harus ada Kemana nih anak nih, apakah ke ibunya kah atau ke anaknya kah, eh atau ke ayahnya kah Nah ini, penggugat dalam hal ini mengajukan gugatan agar anak itu berada di asuhan ibunya Atau penggugat Nafkahnya sendiri berapa yang diinginkan? Sidang perdana dulu Kalau mengenai spesifik nafkahnya, memang ada ya Kita lihat di ketika, karena ini baru maju Pokoknya ada, ada nilainya dah, ada nilai nominal yang diicukan oleh penggugat Mengenai sidang perdana-nya, insya Allah nanti di tanggal 19 Februari 2024 Alasan, alasan tadi apa sih Bu? Nah, berarti kan udah Ibu, di anjukannya kapan? Hari apa? Bubatan ini terdaftar Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cakarta Selatan Tanggal 30 Januari 2024 Secara e-code atau elektronik code Jadi tidak secara langsung, sampai secara e-code Nomor perkaraannya, nomor perkaraan? Yang sudah sebut tadi, 547 Fokus ya 547 PDTG 2024 PAJS Itu nomor perkaraannya Ibu, sidang mediasi, berarti akan ada mediasi terlebih dahulu ya Di tanggal 19 Januari Jadi penggugat Penggugat dan tergugat Nanti akan dipanggil Untuk sidang tanggal 19 Februari 2024 tersebut Yang agendanya sidang perdanaan perdamaian Dan kalau hadir keduanya Akan di Mediasi Ya, di mediasi di Pengadilan Agama Cakarta Selatan Makanya itu keduanya dipanggil Karena ini di-code Berarti Keduanya akan dipanggil Kuasa hukumnya Diperintahkan juga untuk hadir Untuk sidang perdanaan Prinsipal wajib bu? Semua perkara-perkaraan prinsipal itu wajib hukumnya Untuk hadir di buka persidangan Kecuali dia ada di luar negeri Dan itu pun prosesnya harus ada Suat kuasa istimewa Dari kedukaan Konjeng RT yang dimana dia berada Atau kalau gak hadir Kan dia harus Surat ke tangan dokter Kalau sakit Makanya wajib hadir Keduanya didampingi pengacara bu? Kan yang maju baru penggugat Jadi penggugat memang didampingi kuasa hukumnya Kuasa hukumnya namanya ya Dokter Iran Sahria dan kawan-kawan Toko Sopim Alamat